Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana kasus pembunuhan suami dan anak oleh istri dan anak tiri korban. Jaksa penuntut umum mendakwa kedua eksekutor dengan pembunuh berencana dengan maksimal hukuman mati. Kusma Wanto dan Muhammad Mursaid, dua eksekutor pembunuh ayah dan anak di Lebakbulus Jakarta Selatan pada akhir Agustus lalu, Kamis sore ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, keduanya di dakwa melakukan pembunuhan berencana. Dua eksekutor di dakwa pasal 340 dan 338 dengan hukuman maksimal pidana mati. Kita lihat pasal persidangannya, kalau masalah hukuman, masalah ini kan kita lalui dulu persidangan, baru tadi akan terbuka. Senin pekan depan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga akan menggelar sidang perdana terhadap Aulia dan Kevin yang merupakan otak pembunuhan dan juga sekaligus istri serta anak tiri korban. Sebelumnya, 25 Agustus 2019, sebuah mobil ditemukan terbakar dengan posisi mobil terparkir di bawah jalan, berdekatan dengan bibir jurang. Ditemukan dua jasad ayah dan anak di dalamnya yang dibunuh istri korban karena permasalahan rumah tangga dan hutang pihutang. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, INews melaporkan.